Alhamdulillah 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 Panennya Cukup memuaskan ya Timunnya lurus Dan Bagus Teman-teman Ya Alhamdulillah Sudah Mau Besar-besar Banyak ini Usianya 40 hari ini Kang Alhamdulillah Seperti ini Buahnya Alhamdulillah Alhamdulillah Akang tahu dari mana saya panen Ini Tarinya kan saya lihat-lihat Ini video Kang Maman Oh iya Di nonton YouTube Alhamdulillah Ternyata Ada Penonton Maman Adi Channel juga ini Ya Alhamdulillah teman-teman Temannya saya teman Apa Sering lihat videonya Aktif benar Oh iya Setiap Kang Maman upload Saya lihat terus Oh jadi pokoknya tahu ini Mau petik perdana udah tahu ya Iya Pokoknya saya pertama ini Pokoknya saya langsung tahu Ini yang kayak gini gak apa-apa ya Segini gak apa-apa Ya Kang Ini tanah ini Seperti ini Biar apa Kang Dikasih air gini Sudah ini dikasih Ini Oh dikasih karpet maksudnya Iya Biar gak ada rumputnya Kang Oh Alhamdulillah Seperti ini Buahnya Untuk Timun Batara F1 Panah Merah Usia 40 hari setelah tenam Seperti ini Bentuk buahnya Kalau saya lihat Pohonnya juga Bagus ini Kang Iya Tinggi tinggi ya Untuk Untuk Pemupukan berapa Berapa kali Kang Kalau untuk sekarang Nah 2 hari sekali Kang Ini Di Kocor Kadang di Semprot Kadang 3 hari sekali Kita semprot Mana Kang Masih sedikit Belum terlalu banyak Wah ini tadi pagi di Ambil video ini Kang Tapi sekarang udah gede ini Alhamdulillah Iya Memang tadi malam saya Kocor dengan KNO3 putih Yang dibikin bionuklir Kang Jadi tadi pagi kecil Sekarang sudah gede sendiri Wah mantap ini Nih Kang nih Mantap Kang Ini yang gede ya Iya Lurus ya Umuran berapa bulan ini Kang 40 hari Kang Sebulan 10 hari Oh Kalau untuk timun ini cepat Kang Ya Alhamdulillah cepat ini Pengaruh obat juga Ya dikubung juga kan Jadi cepat ya Nih ada naik Mantap Untuk pengambilan timun ini Berapa bulan sekali Kang Kalau untuk diambil Atau mingguan apa Seharusnya Setiap sore Setiap sore kita petik gitu Biar yang kecil-kecilnya ini Yang kecil-kecilnya ini Biar cepat gede Tubuh besar ya Ya kan ini Adeknya ini nanti Dia cepat gede dia Kalau yang ini nya diambil Makanya ini kebeneran ini Ada si akang datang jadi kebeneran Untuk perawatan biar awet Itu perawatan seperti apa Kang Oh kalau untuk awet Kan memang kadang-kadang timun ini Enggak ini ya Enggak awet Buahnya paling dua bulan ya Nah kalau pengen awet Untuk yang seperti ini Ini harus rajin di tempel Kang Yang kuning-kuning kayak gini nih Ini harus dibuang dia Tanamannya awet Nah seperti ini Ini gara-gara ini ada ayam tidur disini Terus buang kotoran kesini jadi Separa kuning dia Ini juga kan ya Iya Untuk nginep ayam disini Jadi hotel ini Jadi hotel buat ayam Jadi hotel buat ayam Jadi kalau kita Emang pengen tanaman kita awet Tadi itu kuncinya Untuk dipetik Usahakan dipetik Sebelum gede juga udah dipetik Terus pengumpukan rutin Untuk dikocor 3 hari sekali atau 2 hari sekali boleh Untuk di spray 3 hari sekali juga boleh Kalau untuk spraynya itu Kalsium di mix dengan kalium Kang Biar awet Jadi kalium biar lebar untuk kalsium Supaya timunnya ini tidak pahit Supaya manis Kalau untuk buah-buahan yang dijual manis Seperti timun suri Kang Dan juga supaya kalau dikasih kalsium itu Supaya tanaman kita Tidak mudah terserang penyakit Kang Dan juga jangan lupa Untuk penyeprayan fungisida juga perlu Kang Dispray fungisida gitu Tiap sore atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali Kita spray fungisida Supaya tidak Terserang jamur Atau bakteri Eh kayaknya udah cukup ini Kang ya Udah loh Kayaknya udah nyampe sepulok Ini coba kita timbang Kang ya Ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh Wah lebih Kang Yang lebih satu kilo satu on Tapi gak apa-apa Mau ditukur gak sama yang kecil? Apa yang itu aja? Yang gede aja? Yang kecil aja ya Yang kecil aja ya Oke teman-teman terima kasih Alhamdulillah hari ini Sudah laku pelaris ya Dari Kang Satu kilo setengah on ya Satu kilo anget Dan ini Ada dua biji Buat Api Torek Dan ini belum dipetik semua Kayaknya kalau untuk dua kilo Alhamdulillah untuk petikan kedana ini Dapet Terima kasih ini Kang ya Oh iya Ini Kang Apanya? Ininya Alhamdulillah Nah ini pelaris ini Amin amin Alhamdulillah Terima kasih Saya pamit Uang pulang Terima kasih Uang pulang Terima kasih.